Hai, kebetulan suami aku lagi melakukan rutinitas compostingnya dia hari ini Terus aku mau ngasih lihat keseharian kita di rumah kalau working on our compost itu kayak gimana ya Sedang mengelola sampah makanan, bukan karena kita nyampah tapi memang sisa makanan Jadi tidak sengaja nyisain ya Jadi sejak social distancing dan lebih sering di rumah, sampah makanan kita tuh lebih banyak gitu Karena kita lebih banyak di rumah dan kita lebih banyak masak Jadi yang biasanya kita seminggu sekali melakukan kegiatan rutinitas mengkompos ini dan ngurusin si kompos ini Seminggu sekali sekarang tuh jadi kayak every other day gitu lah 2-3 hari sekali Jadi kita punya ember bucket stainless kayak gini yang kita taruh di sebelah bak cuci piring kita Yang kalau misalnya kita masak-masak kita taruh makanannya di situ Terus kita biasanya sih diimin sampai penuh kayak gitu tadi Kalau misalnya udah penuh baru kita pindahin komposing kita yang di luar kayak gini Yang sekarang itu terjadi 2-3 hari sekali Waktu itu kita udah pernah ceritakan kalau metode komposing kita yang kita lakukan tuh metodenya aerob Karena dulu kita pernah coba metode komposing yang un-aerob Terus jadinya bau banget sampai tetangga dan rumah kita tuh di depan masjid Terus katanya orang tuh sholat di situ tuh sampai kebauan Jadi kayak kita udah gak mau lagi pakai si metode komposter yang un-aerob kayak gitu Jadinya kita pakai yang kayak gini Nah ini kalau temen-temen lihat Ini kan sebenarnya bak-baknya kebuka nih Ini aku disini tuh gak nyium baunya sama sekali gitu So it's super fine Dari si stainless bucket itu kita taruh kesini Yang kita lihat nih udah penuh kan Jadi I need to make room for another place disini Nah tadi disini tuh penuh Jadi aku tidahin kesini Nah ini tuh kayak final destination of this compost mix gitu Ini udah yang hampir jadi lah kayak 2-3 hari kemudian tuh udah bisa dipakai Apa tandanya Ini tuh apa Campurannya udah luus banget kan nih Ini gak ditambahin apa-apa dia udah Dia udah apa Apa gembur ya Bahasanya gembur banget Ini tuh tandanya juga Terus baunya juga udah bukan bau makanan busuk Jadi baunya tuh apa ya Katanya sih earthy smell gitu Intinya gak bau Gak bau asem gak bau apa pokoknya gak bau lah Yang pasti bukan bau makanan busuk sih Itu pasti banget Itu bauunya biasa aja gitu ya Like any other bau aja gitu Whatever that Jadi ini udah aku tidahin kesini gitu Nah ini nanti bakal ketambahin aja sama si sekambakan ini By the way, si sekambakan ini tuh basically our magic ingredients ya Dan seneng banget kayak sekarung ini tuh sezambrong ini tuh murah banget kayak 20 ribuan gitu Jadi kayak we always keep this available at home Terus ini aku udah tambahin Jadi dia tambah gembur Dan ini udah tinggal mungkin Sebenernya sih Kalau misalnya terus ditambah sama si sekambakan ini udah bisa langsung di aplikasikan ke tanah gitu ya Cuman ya kita belum ada keperluan jadi ya udah disini aja biar tambah mateng ya Mature Nah biasanya kalo misalnya udah kayak gini 2-3 hari lagi Biasanya udah bisa kita pakai nih buat taruh di pot-pot tanaman kita Ya nambah-nambahin disini Nambah-nambah pot-pot kita pot-pot tanaman di sekitaran sini lah Jadi ini udah gembur udah Dibiemin aja Nah yang ini Tadi kenapa aku berhenti mindain kesini Karena memang Kan ini udah tinggi ya ini udah Ini sekitar mungkin 20 Hampir 30 cm kedalamannya ya Nah Hampir setengah tuh Dia udah keliatan beda banget Bahwa Mixnya tuh dia lebih Apa namanya Dasah Clumping gitu Dan bau Nah Jadi aku stop disini Aku gak pindahin lagi disini Supaya dia Mature disini Jadi tadi aku tambahin juga si Sekambakar ini Supaya Apa namanya Adonannya tuh gak terlalu basah gitu Dan terus Kenapa mesti diaduk-aduk Supaya memang Kena udara Karena memang kan Metodenya aerobik Jadi mesti Ada udara Downside metode si aerobik ini adalah Kita emang mesti rajin-rajin Mengaduk-ngaduk si Sampah Komposer ini gitu Jadi Every other day itu Mesti diaduk-adukin lagi Terus ditambahin Apa Sekambakarnya Tapi Kita udah 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 biasa sih Ngerjain ini jadi kayak Udah biasa aja gitu Tapi sebenernya juga gak Every other day juga sih Gak mesti sih Kayak misalnya mau Seminggu sekali juga gak apa-apa Kayak dulu kita cuma emang Ngerjain seminggu sekali Jadi kita ngaduknya tuh Cuma ketika si Ada fresh batch Yang dateng gitu Dari dapur Tapi karena ini Memang penuh Jadi Ya kayak 2 3 hari sekali Jadi mesti diaduk Karena Fresh batchnya coming From the kitchen tuh 203 hari Jadi sekalian diaduk Jadi intinya Setiap kali ada fresh batch Food waste baru Emang harus diaduk Lah intinya Jadi ini udah selesai Ini udah Apa I'm mixing it truly I think I'm adding I'm adding A good amount of Sekam bakar Nah sekarang Aku mau naik mini kesini Karena apa? Karena ada fresh batch Yang mau dateng kesini Jadi Ini Kita liat ya Ini 2-3 hari sekali Ini masih Masih agak bau sih ya Kalau di situ Kalau di situ Dia mungkin masih Baunya kamu lebih kecium kan ya Kalau aku disini Gak terlalu loh Maksudnya jadi biasa aja And I'm two hands away from you And I'm two hands away from you Ini bau sih kalau di sini Tapi juga Bau terus ya ilang kali ya Ya entah Karena emang hidung kita kan magic ya Sangat adaptif gitu Tapi emang ini lihat deh Masih clamping Terus masih basah gitu ya Maksudnya kita juga bisa tahu Ini 2-3 hari yang lalu Kami makan apa Dan ini yang kayak putih-putih ini Itu kayak proses membakarannya gitu Nah Kalau misalnya ini gini ya This is very interesting ya Kalau di gini Terus tangannya gini Ini tuh panas sebenernya Anget banget gitu loh Kayak Setengah apa Air setengah matang gitu Itu kayak gini nih Kenapa? Karena emang Proses membusukan Mengeluarkan energi Kayaknya sih bakteri-bakterinya Bekerja ya Mengeluarkan energi Kayak kita olahraga Panas gitu kan Nah by the way Karena ini adalah tempat Fresh batch kita Itu biasanya kita tutup Kayak gini Supaya gak diorak-arik Sama binatang Tapi juga gak kedap ya Ya tapi gak kedap Jadi kayak tetep ada udara Bisa masuk Gitu Tapi ini juga lihat deh Udah Sebenernya udah hancur juga kan Nah makanya ini Sebenernya yang penting Untuk diingat adalah Kita jangan masukin yang Balsi gitu loh Jadi mesti di Potong-potong Potong-potong Kayak ini nih Mana ya Kayak ini Ini abisin Ini kentang ya Cuma kita makan kentang Itu apa tuh yang itu tuh coklat-coklat? Ini Oh itu biji alpukat ya? Ini biji alpukat nih Bisa tuh Gitu Jadi Ya Jadi Break up Nah tapi aku kayak Menunjukin deh ya Yang mana ya Ini kayak gini nih Ini apa ya? Ini kayaknya sih Bonggolnya Apel deh nih Yang tengahnya Apel deh kayaknya Ini masih begini nih Padahal dia masih ini sih Bisa Ini bengkuang Nah ini Jadi dia mestinya sih Sebenernya dipotong-potong ya Biar lebih Gampang Apa namanya Dia Terkurahinnya gitu By the way kalian lihat kan Kalo Aldi tuh Jauh lebih rajin untuk ngurusin Si kompos-kompos ini Daripada gue Apa namanya Kalo aku sih sebenernya Karena Lebih pemalas daripada dia Karena I don't feel like the need to do all this Gitu Karena aku Super males Jadi kalo misalnya udah Narrow footways Ya udah tinggal aja Kayak gitu Males banget kan Ngobrak-ngobrak lagi Karena aku juga ngerasa Gak Gak buru-buru banget gitu loh Supaya ini nantinya Akan mengurai sendiri gitu Cuman kalo Aldi tuh He's more like particular About this stuff Jadi kayak dia tuh rajin banget Ngurusin ini It's chain reaction sih Jadi karena aku yang nuanganin Aku mau bagus Jadi kalo mau bagus Ya mesti prepping the mix gitu loh Daripada mesti gunting-gunting Pas udah jadi begini kan Males ya Jadi mendingan pas Masih Sebelum masuk ke itu Ke si Sinus bucket-bucket itu Kayak gini kan Aku sih ngotongin ya Gak mesti sih Cuman dia kayak Dia pengen aja Ngerjain kayak gini gitu Soalnya kalo misalnya enggak Nanti sampe sinipun Ini udah Berapa tadi? Udah hampir Dua minggu Ini tuh masih Daun pisang tuh masih Kayak daun pisang gitu loh Kayak gak bisa langsung Dikasih ke pot gitu Jadi bukan Tajin ya Tapi emang Tuntutan Mereka muntut Jadi mereka dapet Udara Yang bawah Itu panas sebenernya Oke Sekarang masukin deh Fresh batchnya Setelah di Aduk-aduk And I think after this Kita tinggal Masukin si Aha What Ya Ya Kita masukin si Tekam bakarnya Then we're done There's some good review on the specs There's some good review on the specs Let's see So I noticed Mana tadi? Aha This is not supposed to go here So this is out So this is out Kayaknya tadi ya Terus Terus Sama satu lagi nih If you notice Oh ya ini ada yang He love juga Kalau misalnya yang perhatikan disini ada item-item juga Jadi itu emang kita juga mulai menyediakan si sekan bakarnya itu di deket si bucket stainless steel bucket itu di dalam Supaya nggak Apa namanya Jadi kalau habis masukin gitu misalnya habis masak Terus ada basah itu masukin si Apa namanya Sekam bakarnya disitu Sekam bakarnya Supaya nggak terlalu basah Udah deh gini Terus Terus Usually I inspect some of the Apa namanya Yang mesinnya nggak masuk gitu kayak tadi Terus sama Kalau misalnya Sebenernya Kalau aku yang kerjain sih biasanya ini udah dipotong-potongnya sebelum masuk Cuman Ini belum jadi Ya ini tambah kerjaan wajih sih jadinya Udah deh Tinggal di Tutup sama si sekabaknya Di aduk dulu sih sebenernya Ditambahin Di aduk dulu Di aduk Jadi Apa namanya Dicampur Dicampur Supaya Memastikan tidak ada yang Kelamping dan tidak mendapatkan sentuhan dari si Sekam bakar Cangkang keluar ya Bisa Tapi sebaiknya dihancurin kayak gini Ini kayak gini Ini kan masih belum dapet nih Nah Kita tambahin supaya mereka Mendapatkan sentuhan Sekam bakar Everybody gets first share of this Sekam bakar Biji aku cut Ya this is also our evolution Gitu ya Dulu aku gak membolehkan si Si biji aku cut ini masuk ke campuran kompos Tapi sekarang gak apa-apa Karena emang bisa dihancurin nanti Setelah seminggu Nah ini kayaknya masih seger Jadi Aku tambahin lagi Ini udah oke Ini kelihatan masih seger Terakhir di Tabur ini di atasnya Biar gak terlalu bau Biar dia ada udara Terus udah selesai Done Yeay Mwah Mwah Tidak Tidak